kenapa muay thai bisa sebesar itu namanya di Indonesia pada waktu itu yang pertama sih menurut gue nah om marco sendiri pernah gak fight muay thai pernah dulu tapi di Thailand orang bisa menaruh harapannya disitu juga gitu loh om dari yang nothing jadi something gitu loh ya jadi memang harusnya sih seperti itu dia sebenernya ya dan championnya om marco kan resepsionis kan champion muay thai loh open minded berarti close minded gitu kan jadi zin walk azim horeyato The Blue Corner From Di Muay Thai Bandit Marcos Eskobar Marcos Marcos This course will make it up Joe 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 Akhirnya Gangster from Bali Come here What's up om Baik om Rambutnya keren nih om Ini maaf kalau aku gak sopan ya Ini emang Keliatannya dong Ini seumuran sebenarnya nih Seumuran Makanya kita bahasanya Cuma penda tahun dikit aja Iya Kali ini Zenwo kedatangan Seorang Presiden WMO Dan Di Bali Sebagai ketua Pengprof PBMI Kabupaten Badung Kabupaten Bandung Terus Badung 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 Terus Beliau juga seorang promotor Summer Fight Ini Beliau nih Fokusnya di Muay Thai Kenapa Muay Thai om Kenapa Muay Thai Jadi kembali ke filosofi sih Semua Reddy Jadi kalau Aku kan ngeliat dari dulu Memang aku agak old school nih Old school Bilangnya new school loh Udah rambut new school nih New school stylenya aja Umurnya udah old school sebenarnya Bukan aku yang bilang ya Agak old school Jadi Waktu pertama kali Gue kenal Muay Thai itu Gue ngeliat Sosok-sosok Fighter Top Muay Thai itu Full of respect Gue liat gitu Jadi ini Budaya Thailand ini Atau budaya Muay Thai ini Hampir sama dengan Budaya kita di Indonesia Culturnya sama Culturnya sama Begitu Jadi mana yang lebih tua Itu yang kita hormati Siapa guru kita Itu kita hormati Emang MMA gak gitu om Begitu juga Begitu juga Gue serang di awal nih Gue serang di awal nih Cuman kan Oh ada cumanya Packagingnya beda Packagingnya beda Memang MMA itu Kadang harus diselingi Ada dramanya juga Gitu Kalau Muay Thai kan Gak bisa didramain juga Memang udah begitu Yang bener Karakternya udah Respect banget Jadi awalnya begitu Gue ngeliat Fighter top Kayak Bokau Terus jaman-jaman gue kan itu Bokau Shangcai Mereka kok respect Sekali Jadi memang Budaya mereka itu Yang ngebuat Gue jadi pengen Oh Gue pengennya terjun ke Muay Thai Keren nih Menurut gue Keren nih Karena udah jadi top fighter Tetep humble Jadi kayak Pribahasa Padi makin tinggi Makin merunduk Nah itu yang gue suka Memang kalau di Bukan berarti gue gak suka Bela diri lain Yang baru gue serang Gue suka Jangan serang dulu Gue suka Baru Cuman ya Lo kan nanya-nya tadi Muay Thai Kenapa ya Itu yang membuat gue Jadi suka Muay Thai Terus emang Om Marcos gak coba Belajar bela diri lain Pernah sih dulu Dulu latihan Awalnya gue latihannya Kickboxing Boxing sama kickboxing Dulu jaman-jaman TPE Fighting itu Ada Orang Filipin Namanya Kimberly Litan Dulu dia fighter Di TPE Fighting Nah gue belajar kickboxing Dari dia dulu Awalnya itu Tapi cuma sebentar Sekitar 1-2 tahun Gue belajar kickboxing Habis itu gue Kenal Muay Thai Gue cari tuh Gue searching-searching Dimana nih tempat latihan Muay Thai Awalnya seperti ini Om Marcos sendiri Kenal Muay Thai itu Tahun berapa om Pertama kali 2006 2006 Buset Tunggu tunggu Masuknya Muay Thai Pertama kali 2006 2006 Om Marcos kenal Muay Thai 2006 Muay Thai masuk 2006 Gue kenal Muay Thai 2007 Jadi Muay Thai Masuk pertama kali Di Indonesia Tahun 2006 Dan gue pertama terjun Ke latihan Muay Thai ya Awalnya latihan Ke Muay Thai Itu 2007 Berarti termasuk Orang-orang awal Orang-orang pertama Berarti Om Marcos Ini termasuk Ya baris kedua Baris kedua Baris kedua Berarti ada nih Orang yang masukin Muay Thai Di Indonesia pertama Ada nih Siapa tuh Jadi pertama kali Muay Thai masuk di Indonesia Itu Dibawa sama Seseorang yang bernama Dodi Karya Mungkin ya Masyarakat Indonesia Yang suka Muay Thai Udah kenal lah Sosok Dodi Karya Jadi pertama kali Pernah aku fight sekali Di wasitin dia Oh ya Mas Dodi Nah itulah yang pertama kali Memperkenalkan Muay Thai di Indonesia Adalah Dodi Karya Itu sejarah Dulu dia buka kelas Itu di Di Panglima Polim 2 Dulu ada gym Namanya Performa Gym Nah dia buka kelas Di situ awalnya Performa Gym namanya Performa Gym awalnya Itu langsung pertama dibuka Gym Muay Thai Apa gym fitness Jadi fitness Ada space aerobiknya Di situ Mas Dodi buka Pertama kali Perkenalkan Muay Thai di situ Berarti masuk melalui Gym fitness awal Di Jakarta Di Jakarta Di Panglima Polim 2 Jakarta Selatan Nah setelah itu Performa Gymnya tutup Dibukalah tempat itu Jadi MTTC MTTC Ini kalau orang real Muay Thai pasti tau nih Orang-orang zaman dulu Pasti tau MTTC Legend banget nih Nah itu yang pertama kali Legend udah nyetak Banyak fighter Di situ Nah itu yang punya Namanya Andy Nahan Nah itu temen kita juga dulu Nah aku dulu latihan Di situ awalnya Termasuk Ketua Umum MPG juga Pak Franz juga Dulu latihan Di situ juga Awalnya itu Apa Apa yang ngerasa Om Marcos Jadi nyaman di situ Di Muay Thai Oh ini Gue cobain latihan Muay Thai Ini gue nih Apa yang bikin itu Ya awalnya sih Karena gerakannya ya Menarik ya Elbow Knee gitu Jadi Gue pas latihan Muay Thai itu Kan awalnya dari kickboxing dulu Lebih main distance Kick and run gitu Kita sebutnya kan Pendang Menghindar Pas Muay Thai itu enggak Justru kita harus stay gitu loh Jadi ada Cleanse War Knee War Disitu gue Ini keren juga nih Buat self defense Apalagi Waktu itu Persepsi gue Seperti itu kan Wah ini Kalau kita perkenalkan Lagi di Indonesia nih Celebrity Terus model-model Terutama perempuan Pasti suka nih Untuk belajar self defense Dari Muay Thai Dan akhirnya Waktu itu booming Nah itu dia Itu dia Apa yang bikin booming Waktu itu Om Kenapa Muay Thai bisa sebesar itu Namanya di Indonesia Pada waktu itu Yang pertama sih Menurut gue Karena kan sesuatu Yang baru Di Indonesia Itu orang pengen tau Gitu Nah Muay Thai ini kan Sesuatu yang baru dulu Ya kan Tahun 2006 2007 2008 2009 Itu lebih booming lagi dulu kan Nah itu Muay Thai masih baru Dilihat Wah Muay Thai nih Akhirnya orang belajar Disitu Model-model Putri Indonesia dulu Belajar Muay Thai juga Dilihat self defense Yang memang Masuk akal gitu loh Untuk jarak dekat Bisa pakai elbow Zen walk aja Stylenya kan Muay Thai Ohoy Pakai elbow Ohoy Itu dia Itu sebenarnya Dari Muay Thai Jadi ya itu Mungkin efektif Ya Dirasakan sama Sama orang-orang tuh Wah efektif nih Untuk close juga Close fight Bisa pakai elbow Bisa pakai knee Soalnya jaman dulu Soalnya jaman dulu juga Adi termasuk yang orang Pengen belajar Muay Thai Antusias ke Muay Thai gitu Future nya dulu Wah keren nih Muay Thai Ada pertandingan-pertandingan Pro nya nih keren gitu Adi tuh pengen disitu Jajaran itu tuh Waktu itu Waktu itu Jadi awalnya lu belajar Muay Thai juga Awalnya Muay Thai Jadi sebenarnya Pantesan fight MMA lu Nih nya tajem ya Muay Thai Jadi temen-temen yang latihan MMA juga harus latihan Muay Thai Supaya tajem nih nya kayak Adi Lebay 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 Jadi waktu itu memang Apa ya Bisa dibilang Muay Thai itu Jadi apa ya Role model lah Maksudnya Bela diri favorit lah Waktu itu Bener-bener eventnya juga keren-keren Event-event pro nya Waktu itu Wah Gue pengen fight disitu gitu Adi Waktu masih amatiran Pernah Muay Thai yang pro Oh iya Pernah Defense apa tuh dulu Siam super fight Wah Event terbesar Pada jamannya Tapi ya Sekali doang bikinnya Sayang sekali Om Yoko kapan bikin lagi Siam super fight Om Yoko Om Sikit Gimana tadi mau fight lagi tuh Itu Pertama kali Pro Muay Thai Terus Semegah itu Eventnya Itu keren banget sih Walaupun dulu gue di lock-ick Gue Kan dari Wushu Besi kan Wushu Pas di lock-ick Anggap gue Sedangnya Kalau di lock-ick Tinggal di cek doang Tulang Temu tulang Nah om Marco sendiri Pernah gak fight Muay Thai Pernah dulu Tapi di Thailand Langsung di Thailand Dan kebetulan Memang dulu Waktu gue start Muay Thai Kan belum ada pertandingan Muay Thai di Indonesia Masih ada Zaman dulu itu Kickboxing Lindu Aji Lindu Aji Betul Di Semarang ada itu Lindu Aji Kalau Muay Thai sendiri Ya kita harus ke Thailand Makanya dulu kita tuh Yang Pertama Tim-tim komunitas Muay Thai Indonesia Kita bikin tour Ke Thailand Dulu ke Phuket Jadi siapa yang mau fight dulu Terus kita bina disana Dan gue ngalamin itu juga Fight disana sekali Jadi lawan orang Thailand Lawan orang Thailand Bukan lawan supir tuk-tuk Jadi Oh enggak Lawan orang Itali Lawan orang Itali Yang pertama lawan orang Filipin Yang kedua lawan orang Itali Soalnya kadang Gue fight fight di Thailand Lawannya supir tuk-tuk Tapi sebenernya Bukan fight di Big event juga Ya Kalau kayak di Bangla Itu kan tingkat Daerahnya lah Tingkat daerahnya Dimana turis juga bisa fight Cuman kan itu Image yang kita bangun Waktu kita Mulai terjun ke Bela diri Muay Thai Atau orang Raga Muay Thai Kita harus bangun image juga kan Bahwa kita memang pernah Fight atau belajar Dari asal-usul negaranya Betul Langsung disana Padahal sih fightnya Di Tingkat daerah Di kampung-kampung lah Intinya Sebenernya Tapi waktu itu lawannya Serem gak om? Kalau disana kan dulu Gak tau sekarang di Bangla Udah lama aku Gak cek Bangla Stadium itu Itu gak ada way Berapa aja maksud Makanya yang sekarang Fight di Bangla Atau di daerah-daerah Ada kan fighter-fight Indonesia Yang baru-baru sekarang Fight disana Di Di sosial media Terpublikasi Sampai Bisa dapet penghargaan Dari pemerintah daerahnya Padahal kita tau Oh ini fightnya Sebenernya disana Lawan cepir tuk-tuk Berarti dua kali Fight di Thailand tuh Ya dua kali Yang pertama Lawan orang Itali tadi Yang kedua Lawan mana nih om? Yang pertama Lawan orang Filipin Yang kedua Lawan orang Itali Oh yang pertama Filipin dulu Tahun 2011 sama 2012 Berarti aman Lawan international fight nih Judulnya nih Bukan Bukan tupir tuk-tuk nih Bukan Detailannya di kampung-kampung juga Fightnya di Bangla Stadium Zaman dulu Udah di videoin belum om? Dulu kan gue berangkat sendiri tuh Memang gak ada videonya sih Tapi foto-foto gue ada Di Facebook Di Facebook kan dari zaman dulu tuh Album Waktu Fight ada Kalau era zaman dulu juga Video-video masih susah lah Masih jarang lah Kalau sekarang kan udah ada Youtube channelnya masing-masing Tiap stadium itu kan Kalau zaman dulu kan gak Cuman foto paling kita Dulu di Thailand itu Belajar Muay Thai-nya Di tempat apa namanya om? Yang pertama gue namanya Lions Muay Thai Lions Bang Teo dong Jadi pertama kali di Phuket Belajar di Promteb Muay Thai Udah tutup juga Promteb Muay Thai Udah tutup Lalu yang kedua Gue belajar di Lions Muay Thai Udah tutup juga sekarang Nah terus Abis itu gue di Rawai Muay Thai juga Rawai Kalau Rawai masih ada sampe sekarang Iya sampe sekarang Cuman dia udah pindah ke Kaulak Kebetulan kan sama Ownernya juga deket Kita temenan baik Jadi sampe adek gue juga Kemarin itu Beberapa tahun lalu Gue kirim juga ke Rawai Itu sebelum om ke Thailand Di Indonesia Belajarnya sama Dodi Karya Di MTTC Di MTTC Bukan langsung ke Dodi Karya dulu Tapi sempet latihan sama Dodi Karya Jadi dulu Dodi Karya itu Pas setelah MTTC 2007 Itu ada pelatih namanya Jamal sama Edo Sekarang wasit MPI itu Edo Nah itu yang pertama kali Kenalin gue Muay Thai Mereka dari anak-anak bos Bos kickboxing Bandung Terus Karena zaman dulu kan Dari kickboxing ke Muay Thai Dari Tinju aja ke Muay Thai Sekarang dari Muay Thai pada ke Tinju Apa yang menggerakkan Om Markos Yang di Indonesia kan juga udah ada Muay Thai nih Terus apa yang bikin Om Markos Jadi harus ke Thailand nih gitu Harus belajar di Thailand nih Yang pertama sih gini nih Karena kan Kebetulan Thailand juga gak terlalu jauh dari Indonesia Jadi Trigger di pikiran gue tuh Wah gue belajar Muay Thai Oke basicnya gue tau nih di Jakarta Ya kan Mendalaminya Ya gue harus berangkat nih ke Thailand Gue pengen tau nih Kayak misalkan kita Umrohnya lah naik hajinya gitu Jadi itu yang Langsung Yang iblatnya Nah nge-trigger gue Supaya gue tau Bahwa bela diri Muay Thai ini Seperti apa sih Di negara asalnya Nyari originalitasnya Apa yang ngebedain latihan disana sama disini Om Bedanya apa Kalau Bedanya sih lebih fokus aja ya Karena kalau selama kita disini kan Kita latihan nih Kita masih mikirin juga cari income Karena dulu gue sambil latihan Muay Thai Juga gue harus Ngelatih sebagai personal trainer Nah jadi fokusnya agak beda Kalau di Thailand kita mau fokus fight Latihan memang Memang Kita lupakan kerjaan kita Kita fokusnya latihan aja Gitu Sama kayak dulu kan lu juga pernah kan latihan di Thailand Jadi fokus bener-bener kita Jadi memang waktu mau fight itu ya Bener-bener targetnya Tercapai latihannya gitu Dan terus akhirnya setelah Menimba ilmu di Thailand nih Balik ke Indonesia Ya Jadi setelah gue Di Thailand Ya kan gue balik Gue mulai nyebarin lagi Mulai perkenalkan lagi Mendirikan kem Ya Waktu itu kita buka namanya Kem M Muay Thai M Muay Thai M Muay Thai Apa? Filosofinya apa tuh M Muay Thai? Sebenarnya sih nama gue aja Karena nama gue Martua Marcos Manurung Gue pikir M keren nih gue bikin aja M Muay Thai Gitu Manurung Muay Thai Gak banget sih Jaman dulu kan gitu Maksudnya kita Oh mikirnya apa ya Udah M Muay Thai Apa gitu loh MTTC juga kan Muay Thai Training Camp Ya memang Muay Thai Training Camp Jadi kita gak kepikiran nama Bikin nama yang keren gitu ya Oke oke Cuman French keren Namanya Ba'an Muay Thai Ba'an itu artinya kan Tempat atau rumah Ada filosofinya kan Gitu Jadi MTTC Sama gue memang Ya udah ya M aja Jadi MTTC pertama kali berdiri Di Indonesia tuh Camp pertama kali berdiri di Indonesia Adalah MTTC Camp Muay Thai Camp Muay Thai Lalu yang kedua Ba'an Muay Thai Ya ketua Ketiga M Muay Thai Jadi itu awal Cikal bakalnya Muay Thai di Indonesia Sebenernya itu Terus M Muay Thai ini Masih sampe sekarang om Sekarang kan udah berubah nama Jadi Di Muay Thai Di Muay Thai Di Muay Thai itu muncul Pas waktu Gue ada Partner Sama Dua orang lagi sebelumnya Pas waktu M Muay Thai ini Gue pengen rubah Cuman kita mau ngembangin Gitu loh Buka Bali Sama Jakarta Kita rubah Di Di Oh berarti dulu pertama buka Di Jakarta tuh Di Jakarta Muay Thai Di Jakarta Di mana tuh om Di Menteng Prada Menteng Prada Jadi apartemen Menteng Prada itu Ada fasilitas fitness Terus ada apa Kita sewa itu Kita buka tempat latihan Muay Thai Sama fitness center Waktu itu Awalnya disitu Kenapa Kepikiran Pindah ke Bali Akhirnya di Muay Thai Jadi di Muay Thai Jadi awalnya Ke Bali itu Awalnya gue di hire Jadi konsultan Jadi pertama Daily Gym itu Buka Tempat fitness Mau ada tempat latihan Muay Thai nya Daily Gym Daily Gym Sampai sekarang masih ada Masih ada Masih ada Jadi awalnya itu Ownernya dateng ke Jakarta Ke camp kita Pas udah di Pademangan Waktu itu Di daerah kota Muay Thai Terus Hire gue jadi konsultan Untuk Menstart Muay Thai Di Bali Jadi pertama kali Muay Thai ada di Bali tuh Oh Marcos dong Apa sebelumnya udah ada disana Ya menurut sejarah sih gitu Jadi pertama kali Yang Memperkenalkan Camp Muay Thai Ya Aku Camp Muay Thai yang pertama kali berdiri Di Bali Daily Gym Daily Gym Ya Itu sebelum ada Kayak Bali MMA Soma Lions Belum ada Jadi daily gym pertama Terus camp Muay Thai nya Kita buat namanya Bali Muay Thai Itu awalnya Cuma sekarang Udah digabung Ada tempat fitness Ada ini Jadi berubah nama Daily Gym Nah setelah itu Selesai gue di hire Jadi konsultan Setelah 3 bulan Ada digantikan sama Orang Jakarta juga Ya Adi kenal Sebut nama nih Jangan Gue sebut nama nih Karena aku nebak Gak tau nih Aku nebak Dihkan memang Lebih capable mungkin awalnya Kan gitu Oke Ya kan akhirnya Karena beliau Yang bawa Muay Thai Ini Indonesia Nah akhirnya Setelah 3 bulan Udah Akhirnya gue ngomong sama Honorary Daily Gym Kebetulan temen juga kan Kayaknya gue tertarik nih Mau buka Muay Thai sendiri Di Bali Nah gue bukalah Di Muay Thai D E Muay Thai Di Artinya Good Gara-gara digantikan tadi Bikin Di Muay Thai berarti Enggak Memang sebenernya sih Seneng aja sama Bali Karena sesuai dengan Karakter gue gitu Lihat aja udah orang tua Tetep style-nya kan Tetep anak muda Cuma di Bali aja Boleh tatoan Kayaknya Ya Jakarta juga udah Begitu sih Cuma di Bali Kayaknya memang Sesuai dengan Karakter gue Ya kan Dan gue mulai Coba untuk besarkan Muay Thai di Bali Itu awalnya Awalnya berarti Jadi konsultan dulu Di Bali Jadi konsultan Itu tahun 2011 Ya 2010-2011 Terus 2011 Akhir Gue buka Di Muay Thai Bali Karena nyaman Terlalu nyaman di Bali Akhirnya Betah disana Lu aja betah kan Kalau ke Bali kan Iya sih Motoran Muter-muter Indah view-nya sih Orang butuh Login Bali Betah ngomong Langsung Langsung gitu Sudah Terus ya Sampai saya dibully Sama videogramer Langsung Login Bali Berarti memang Harus punya office Di Bali Amin Ntar disampingnya Di Muay Thai Tapi tanahnya Sudah dibeli Sampingnya Ntar aku nyewa doang Kan harus gitu Jadi nyewanya Nanti dari gue Semua dari Oke bikin Di Muay Thai Dan Akhirnya sukses Om kuliah Rame membernya Itu gimana Gimana cara marketingnya Waktu itu Bisa Meledak gitu Awalnya sih Perjuangan ya Jadi pertama kali gue buka Di Muay Thai Di Bali itu Gue Trainernya Gue resepsionisnya Gue housekeepingnya Jadi intinya gue sendiri Sebenernya Itu bener-bener Modalnya sangat minim Dulu Modal sangat minim Dan gue berjuang Sendirian Sampai gue nyebar Brosur sendiri Pake brosur Medianya Masih dulu ya 2011 tuh Kita masih brosur Kita buat brosur Di Muay Thai Harga Jam kelasnya Itu gue bagi-bagiin Ke homestay Homestay Ke sekolah-sekolah Mulai orang dateng Gue yang catet Oke register Gue juga yang latih Selesai latihan Gue yang bersihin Itu awalnya Awalnya bener-bener Perjuangan Waktu gue pertama Pindah ke Bali Gitu Setelah itu Mulai agak Ya lumayan lah Ada hasil Orang mulai tau Latihan Muay Thai Akhirnya Lumayan lah gimana Om Marcos ini disana Ada bunga launya Ini om Marcos ini Ya itu Escobar nya Bali sebenarnya Jadi di tempat Di Bali itu Kemarin aku sempet main Di tempatnya om Marcos itu Jadi tempat gym Muay Thai Gitu Kalau gue liat sih Lebih ke Vibes nya tuh Tradisional gitu Tradisional Muay Thai Terus di bawah itu Ada bunga lau Ada penginapan-penginapannya Ada kolam renangnya Jadi Udah Satu paket tuh Paket jing tuh Terinspirasi model bisnis Seperti itu Dari mana tuh om? Ya memang sih Inspirasinya dari Thailand Jadi di Thailand itu kan Training camp nya Seperti itu Rata-rata dulu kan Jadi di Phuket itu Ada tempat latihan Penginapan Sama tempat makannya juga Nah aku buat Pertama kali Di Bali aku buat seperti itu Karena aku pikir kan Cuma di Bali Orang yang bisa Training camp gitu loh Kalau Jakarta mungkin Lebih ke City gym ya City gym stylenya Jadi di Bali Gue kepikiran konsep gitu Gue buat lah Jadi konsepnya Train Eat Sleep Train Eat Sleep Atlet banget Jadi seperti itu Gue buat konsepnya Sampai sekarang Gue pertahankan Seperti itu terus Jadi memang Terinspirasinya juga Dari Thailand Langsung Dan juga konsep Desain gym nya Juga memang Maintain tradisional Bukan yang modern Pas ada di ke Thailand Sama nih Kayak di Thailand Jadi kayak remember Iya Dan juga Image yang gue bangun Gue pengen tuh selalu Kalau pengen latihan Yang bener-bener Muay Thai Ya Kedimuay Thai Oke Original Ya dari namanya aja udah Di Muay Thai Apa artinya Good Muay Thai Di itu artinya good Kalau Adi Adi berarti good juga Kalau pake A Itu bahaya Tapi di Bali nama Adi Banyak banget loh Banyak Banyak Oke jadi pertama kali Di Muay Thai berdiri Memang disitu Tempatnya apa Dimana sebelumnya Di Jalan Raya Kerobokan Oh di Kerobokan Yang kemarin kita makan seafood tuh Bukan kemarin Kita wajak ke situ Dekesitu Camp pertama kali Dua tahun disitu Baru kita pindah Ke yang sekarang ini Nah ini juga Tahun 2026 Kita udah mulai pindah Dan rame banget sih Buletkom Lumayan lah Dan kita juga Tetep pertahankan Lebih ke atmosfer Lebih family ya Lebih family atmosfer Jadi pas setelah habis latihan Mereka hangout Di warung yang sebelah itu Di warung rumah Mereka pada ngopi Ngobrol-ngobrol gitu Lebih atmosfernya itu Kita maintain Terus om juga Ini kan bergerak Di dunia kepromotoran ya Bikin event Summer fight Itu Kenapa Kepikiran Gue bikin fight nih Apa yang bikin Om jadi Merambah ke dunia Kepromotoran Dari yang bisnis gym Ya Awalnya Pertama kali itu Ya 2013 ya Kita buat Bali summer fight Nah jadi Awalnya dulu Sebenernya Muay Thai event Pertama kali itu Promotornya adalah Franz Mohede Franz Mohede Ketua umum MPI Yang sekarang Nah beliau itu buat Bali Muay Thai Grand Match Dulu Bali Di Bali Itu event pertama Muay Thai di Indonesia Itu sebenernya Jadi dua sesi mereka Dia bikin Tapi Lebih internasional ya Jadi fighter internasional Dan gue sama Andy juga dulu Bantu Untuk Untuk Terselenggaranya Event itu Barengan sama Pak Franz Jadi satu tim Dan Akhirnya gue terinspirasi Karena gue Gue liat Wah Franz ini Perjuangannya hebat Untuk Muay Thai Gue juga pengen Gitu loh Tapi Budget gue waktu itu Memang belum besar Jadi gue pengen Bikin yang skala nasional Dulu Tapi fight pro Gitu Nah jadi gue komunikasi Sama MPI Waktu itu MPI baru berdiri 2013 baru berdiri Akhirnya komunikasi Sama Pak Ketum Akhirnya kita bikin lah Pertama kali Wasit-wasit MPI itu Tampil di event gue sebenernya Di Bali Summer Fight 2013 Gitu Nah itu Jadi gue terinspirasi Dari itu Berarti jamannya Franz bikin internasional Eventnya gue bikin yang nasional Waktu itu gitu Apa yang nge-trigger gue Jadi jamannya Om Franz dulu tuh Wasit-wasit gak Orang Indonesia Bukan Bukan didikan Indonesia Dari Thailand Dari Thailand langsung ya Dari Thailand Jadi kayak ringnya juga Dari Thailand juga Iya Jadi awalnya Bali Grand Match itu Memang Semua Wasit jurinya Dari Thailand Dan Fighter-fighter internasional Perangkat semuanya itu Iya Oke Nah versi lokalnya Ini om hadirkan lah Nah kebetulan Waktu itu kan Asosiasi pertama kali Berdiri kan MPI kan Mau itu profesional Indonesia Nah itu dia Nah gue Menggunakan sanction itu Untuk event pertama Jadi kalau bisa dibilang Ya kolaborasi Antara MPI Dengan Summer Fight Ya di Bali itu Pertama kali Berarti Zaman Tahun berapa tuh om Bikin 2013 Dulu tuh Fasali Tau Fasali kan Fasali tuh bekas Bekas apa Fighternya Baan dulu Mantannya Oke Jadi pertama kali Fasali fight juga Defense gue tuh Bali Summer Fight 2013 Wow masih Cil dulu Masih baru lulus SMP Masih 15 tahun gitu Iya Menang dia High kick Menang Bagus disitu Itu Awal mulanya Fasali Naik ya Naik namanya Sekarang udah Super terkenal Oh gitu Fasali ntar kapan-kapan harus Susah banget nyeret dia ke sini Susah banget dia Nge-les terus kayak bajet Nge-lesnya set-set-set Susah Fasali ini Fasali Jadi Termasuk promotor Awal-awal di Indonesia lah Markos bisa dibilang ya Bisa dibilang Untuk Muay Thai ya Sulit gak sih om Bikin event Apa ya Event bela diri gitu Kan kalau saat ini kan Industrinya lagi Maju-majunya nih om Banyak orang jadi promotor Nah om Markos ini kan Salah satu yang mengawalin ya Jadi promotor Iya Nah Sulitannya apa waktu itu om Gini Kalau gue ngeliat gini di Kalau bener-bener Yang kita sebut Promotor Beladiri Atau Ya kalau gue kan Lebih ke promotor Event Muay Thai ya Gitu Kalau kita yang Pure Olahraganya Kita Susupin Sedikit entertain Itu pasti babak belur Kenapa Kalau boleh jujur Babak belur Secara financial Nah yang sekarang ini Orang buat event Sebenernya lebih ke entertain Ke entertain Di CCP Olahraganya Gitu Jadi agak ada Sedikit perbedaan nih Sebenernya kita nih Jadi bukan Bukan sebenernya Kalau menurut gue sih Bukan Industrinya Yang dimajukan Kalau menurut gue ya Gitu Kalau mau industrinya Dimajukan ya harus Harus di combine sebenernya Sekarang sih udah mulai di combine ya Jadi ada atlet-atlet yang Real atletnya Dimainkan Gitu Kalau om Marcos dulu Lebih ke Semuanya bener-bener Real fighter Gitu ya Gitu Tapi Gue sekarang belajar sih Gue belajar Dari industri entertainment ini Yang di CCP olahraga Gue juga mungkin Kedepannya akan buat Tetap Industri olahraganya Tapi gue sisipin Lebih banyak entertainmentnya juga Gitu Memang zaman ini udah berubah Gue gak bisa ngikutin yang Old school terus Seperti itu Kalau gak babak belur Ya kan Sponsor belum ada Ya kan Kantong pribadi keluar Ya kan Ya kan Untung istri ngedukung Kalau gak perang rumah tangga terus Di Kalau bikin event Ada istrinya disini nih Oke Berarti waktu itu dulu Modal sendiri kah? Ada support dari pemerintah kah? Atau apa tuh om Waktu bikin event Moite pertama Untungnya gue punya support Dari Tuhan Jadi itu Di belakang gue Soalnya itu Seperti apa tuh om Kesulitannya bikin Event sendiri Kesulitannya sih Udah pasti bakar uang Bakar uang ya Makanya 2013 Gue pertama kali bikin itu Gue pengen scoopnya Nasional dulu Supaya gue bakarnya itu Gak berlebihan Sebenernya Ya kan Terus gue bikin event Ternyata gue liat pas 2013 itu Orang belum banyak Yang mengerti Tentang event Muay Thai Waktu itu tiketnya sih Lumayan 400 tiket Sold out Gitu loh Cuman Untuk profit dari tiket Dengan kita Karena kan fighter pro Menang kalah kita bayar Belum Fighter di Bali Waktu itu belum banyak Datangkan dari Jakarta Jakarta Tiket pesawat Pengenapan Sampai makannya Kita tanggung Ya itu Gak balance Sudah pasti Lost kita Akhirnya gue Mulai berubah lagi Waktu itu Gue buat event Yang amatir Antar camp dulu Gitu Jadi tetep kita Konsisten jalanin Sampai kemarin Tahun Dua tahun lalu 2022 Gue konsisten Gue gas 4 kali Event pro Summer fight Sampai kita punya champion Kita keluhan sabuk Cuman Skema berikutnya Gue harus combine itu Yang tadi gue bilang Ini soalnya kan Om bikin Om bikin kan Memang semuanya nih Berapa kali udah bikin Summer fight nih om Total udah 13 kali 13 kali Itu memang Pure atlet Iya kan Pure atlet Real atlet Itu ngejual gak om Pada jamannya ya Maksudnya Antusias orang Tinggi gak Pengen nonton itu Kalau Ngejual sekali sih Enggak ya Kalau boleh jujur Makanya memang Yang di combine sekarang ini Gue sih setuju ya Ada event-event yang Yang Ada Influencer atau Celebritynya Lalu ada juga Yang Real fighternya Gitu loh Jadi itu mungkin bisa Membuat Ngejual fighter itu Kedepannya lebih bagus Dan banyak Karena kan sekarang Orang ngeliat followersnya Berapa Kira-kira ini Pay per view nya Bisa dapet gak nanti Gitu Memang sih Zaman sekarang udah berubah Berubah Tapi memang Harus juga Kalau ada Influencer atau Celebrity fight Yang fight nya juga Bagus juga dong Dilihatnya Jangan berenang Oke waktu itu Sebenernya goals nya O Marcos Apa sih bikin Event-event itu Goals nya satu Sebenernya Kalau Di MMA Udah ada seorang J.K. Saragi Menjadi lokal hero nya Indonesia Untuk MMA Aku dari hati yang Paling dalam Pengen Muay Thai itu Punya lokal hero juga Jadi kita pengen Tetep konsisten Tujuannya untuk Atlet Sehingga di Muay Thai ini Kita punya lokal hero nya Muay Thai di Indonesia MMA udah berhasil Ada seorang J.K. Saragi Benar-benar Gitu Udah konsisten 8 tahun Bikin event nya Setiap bulan Gak putus-putus Makanya lahir lah Sosok J.K Itu berarti Sebenernya harus Diapresiasi Kayak Pak Ardi Bakri Selalu tim Dengan adanya One Pride Lalu sekarang Event-event mulai berkembang Tadi kalau denger kan Bikin event Dana dari Tuhan Ya perjuangan Gimana ya Maksudnya gini Kadang dari kita itu Aku pernah Ngerasain fight Aku pernah jadi pelatih Aku juga gym owner Aku pernah jadi promotor Pernah jual ayam juga Pernah jual ayam juga Pernah mempertandingkan ayam juga Sampai ke Filipin Kita ngadu ayam Jadi Jadi Kitanya gak bisa Gak sempet dulu Sampai jadi champion Karena udah umur Udah memang harus Terjun ke Dunia industri Muay Thai nya gitu Gue sangat pengen Bisa menciptakan Champion dari Indonesia Itu Muay Thai Itu impian gue gitu Impian gue sehingga tuh Indonesia Muay Thai siapa sih Oh si A Itu aja Bukan nama kita yang besar Nama fighter ini Itulah yang ngebuat gue Terus-terus konsisten gitu Cuman memang Zaman udah berubah Gue harus mulai berpikir lagi nih Makanya banyak konsultasi juga Mbak Adi Dan Yang menarik lagi dari Marcus ini memang Kulihat Melahirkan champion sih Sudah sih Maksudnya Di saat Camp-camp itu kan Biasanya Ah udah terima Jadi nih Wah ini udah Bagus nih Sini tarik Oh ini potensi nih Atlet nih Tarik gitu Banyak Nah Tapi orang gak realize Nah Adi bikin realize dulu Nah Om Marcus ini Kulihat Memang Didik dari nol Bisa jadi champion Dan itu udah terbukti Contohnya Maruli kemarin Abis dapet Sabuk Nasional MPI Dan ada beberapa lagi Fighter-fighter Yang aku sempet Lihat di instagram itu Dia cerita Dia merantau Dari Lombok Cita-citanya Menjadi fighter DJ kerja Dari NTT Dari NTT ya Siapa namanya itu Jemito Jemito Lihat videonya Terharu aku tuh Asli kebawa Berarti kan Orang bisa menaruh harapannya Disitu juga gitu loh Dari yang nothing Jadi something gitu loh Ya jadi Memang harusnya sih Seperti itu dia Sebenernya ya Gak tau mungkin Orang lain Kadang-kadang kan beda Pemikiran gitu loh Jadi kadang-kadang Orang Mau latihan Muay Thai Atau mau latihan Bela diri lain Seperti MMA Boxing Mereka Lebih melihat Camp-camp sekarang Yang lebih Gencar Sosial medianya Tapi sebenernya Kayak Adi bilang tadi Gitu loh Mereka Bukan menciptakan champion Sebenernya Kalau boleh Boleh di cek Silahkan cek Cross cek Bener-bener Camp-camp yang namanya besar Belum tentu Mereka itu menciptakan champion Kadang ini yang udah jadi champion Dicomot Gitu loh Cuman kadang-kadang Orang Gak menyadari itu Gitu Ketika udah namanya besar Baru gabung disitu Itu kan harus dinilai Sebenernya Kalau kita konsep Di Muay Thai Dari dulu Kita menciptakan Dari zero To hero Jadi kita ciptakan Yang memang dari nol Dan ini pas Aku kemarin kesana Itu ada Atletnya Oum Markos Jadi dia Pagi tuh bersih-bersih Bunga launya Bersih-bersih Terus sorenya latihan Itu kan Berarti memang Bener-bener Anak-anak dari mana Dapat anak-anak begitu Dari mana Jadi memang Memang aku Membina atlet itu Jadi gini Kadang kan memang Membina atlet itu Jujur ya Biaya Kita pasti keluar uang Cuman aku cari solusi Kebetulan aku ada tempat usaha Ada penginapan juga Ada tempat latihan Ada restorannya juga Jadi Pagi mereka Aku kasih Lapan pekerjaan Ada yang jadi Housekeeping Ada yang jadi Resepsionis Ada juga yang Bagian motong rumput Dan championnya Oum Markos kan Resepsionis kan Resepsionis Champion Muay Thai loh Jadi aku kasih kerjaan Sehingga mereka itu Pagi sampai siang Kerja Gitu Kerja Dan mereka punya uang makan Punya gaji Nah itulah buat Menghidupi mereka Sehari-harinya Itu realistisnya Iya realistisnya seperti itu Sorenya Mereka latihan setiap hari Setiap hari Di saat ada Event atau kejuaraan Atau pertandingan Ya mereka fight Kalau yang pro ya dapet honor Kalau yang amatir ya dapet prestasi Jadi aku Aku buat begitu Karena awalnya Aku fokusin mereka Latihan-latihan aja Gak usah kerja Gitu loh Boncos juga Gitu Ternyata skill mereka Juga harus di asa Untuk Berorientasi Dengan orang lain juga Supaya mereka itu Gak jenuh Karena kan Pagi mereka kerja Misalnya jadi housekeeping Mereka ketemu tamu di kamar Bisa ngomong Inggris Kayak Maruli Jadi resepsionis pagi Dia komunikasi Dalam bahasa Inggris Gitu Jadi Otaknya itu sama Punya knowledge yang lain Gitu Jadi mereka gak jenuh Hanya latihan-latihan Tapi tiap hari mereka tetap latihan Gitu Jadi solusi yang gue buat begitu Supaya mereka kehidupan sehari-harinya Untuk Mencukupi makanannya Vitaminnya Ya mereka tercukupi Dari uang Marcos ini Sudah masuk ke Pengurusan PBMI Ya kan Masuk di PBMI nya Nah kalo di PBMI kan Atletnya ini Dibiayain Pemerintah Apakah itu Yang bikin Om Marcos Jadi masuk ke sana Atau Ada hal lain Gak sih Awalnya Masuk PBMI Aku Ditunjuk Ya kan Ditunjuk Ya awalnya Di Sebagai Kabit Bin Pres Untuk Provinsi Bali Nah aku masuk situ Lebih ke Ke jiwa kita ya Kebetulan kan aku juga ketua PBMI Muaytai Badung Untuk Kambupaten Badung Bali Ada tiap tahun Dana pembelian Tapi Sebenernya sih Sangat minim Betul Jadi kadang-kadang Memang kita sebagai ketua Juga kita keluar dana pribadi Juga Ya Memang Ya seperti itulah Karena kan Kalau kita lihat juga Anggaran Di Indonesia Paling kecil Untuk olahraga Dan olahraga itu Dibagi lagi Berapa cabang olahraga Om Marcos Masuk ke Pengurusan Yang memang PBMI nya itu Udah dari dulu Baru-baru aja Baru Baru 2 tahun ini Aku jadi ketua umum Untuk Kabupaten Badung Bali Baru 2 tahun ini Kenapa gak dari dulu Kebetulan Bukan aku yang mau Gitu aku Ditarik Sama Yang sebelumnya Ketua umum yang sebelumnya Dan juga ketua umum Koni Badung nya Meminta aku untuk Jadi ketua Muayt Badung Aku ambil aja Maksud Adi Kenapa Dulu tuh Om Marcos gak coba Apa ya Masuk Di organisasi itu Kan itu udah jelas Kan Om Marcos tadi Pengen Melahirin National Champion Pengen Bikin Siapa ya JK Saranggi Di versi Muaytai nya Gitu Itu kan Di sisi Amatir kan Bisa gitu Maksudnya Mulainya bisa dari situ Gitu kan Karena Om Marcos kan Menciptakan nih Kenapa gak Dari dulu Coba gabung Yang di Organisasinya Resminya Dulu Lebih beda lagi Dulu ketua umum PBMI nya juga beda Ini sebenernya aku Mau narik ke situ Jadi Jadi Dari dulu Bergabung Kan itu Urusan hati juga Sebenernya Ngomong dong Om Om Lepasin semua disini Om Lepasin Om Jangan ditahan Apa Om Kenapa baru sekarang Udah lah Om Lepas aja Om Jadi dulu sebenernya PBMI itu Berdiri juga Ya awalnya Kita-kita yang di komunitas Yang gerakin Awalnya PBMI berdiri Awalnya Yanni Mande Dulu Indra Senduk Itu salah satu yang Yang kita Ngompor-ngomporin Untuk berdirinya PBMI itu Masih ingat kok Oh Indra Senduk tuh Kakinya Dari yang itu Gara-gara di mobil Lama Sampai Kena kakinya Gara-gara di mobil Lama Ngurusin itu Nah kita dulu Ngelobinya itu Aku ingat dulu Mas Dodi Karya Yongki Aku juga Cuman aku tim Hore aja Waktu itu kan Indra Senduk Sama Yanni Itu nge-follow up Si Pak S ini Pak Superman Dia disebut Kalau disini Nama Rudy Sudirboy Sudirboy Kalau aku Pak S aja Pak S aja ya Jadi Pak S itu Kebetulan Pak S itu Yang punya link Untuk ke Pak Mangku Pastika Dulu Mantan Gubernur Bali Jadi beliau Di follow up lagi Untuk Menjadi Ketua PBMI Di Bali Nggak Di Indonesia Di Indonesia Ini kita bicara Pertama kali Pertama kali ya Karena sebenarnya Muay Thai ini Awalnya itu komunitas Dulu kita bentuk komunitas Di namanya Kami Komunitas Muay Thai Indonesia Nah itu Franz Mohede dulu Kita meeting di Bahan Muay Thai itu Aku Endi Nahan Terus Alfredo Ada yang pengacara Yang Legalitasnya dulu Nah itu Awalnya itu Komunitas Muay Thai Indonesia Awalnya Dari komunitas itu Baru berdirilah MPI Muay Thai Profesional Indonesia Yang profesionalnya itu ya Yang legal ya Yang legal Jadi pertama kali Asosiasi yang berdiri adalah MPI Nah setelah itu Beberapa tahun kemudian Baru berdirilah PBMI PBMI Nah ini Kita yang di komunitas juga Yang mendorong Untuk berdirinya PBMI tersebut Sebenarnya menurut sejarah Seperti itu Cuma sekarang di PBMI Yang udah dimana-mana Nggak kenal lagi siapa kita Ya kan Apa yang membuat Nggak kenal lagi siapa kita Ya udah beda lah di Udah makin besar Ya kan Masing-masing Ya punya pengakuan Tapi sejarah itu Nggak membohongi Itu awalnya Tapi kan kesini-kesini Yang dulu Apa namanya Merintis itu Balik Kesitu lagi nih Kalau diperhatikan Ya Ada beberapa yang ke PBMI Karena sekarang Sekarang kan ketua umumnya Udah beda Sekarang ketua umum PBMI Pak Lanyala Terus sekjennya juga Udah bagus Ya kan Jadi Yang sekarang ini Lebih open-minded Oh Berarti dulu Dulu kebalikannya Open-minded Open-minded Berarti close-minded Jadi Aturannya itu Terlalu close Yang sekarang Lebih open-minded Makanya Pas aku diminta Jadi ketua Untuk di Kabupaten Badung Ya aku ambil Aku sebenernya Di asosiasi Moetai kan sekarang Udah mulai berkembang Banyak banget Banyak banget Banyak aja sih Kalau banyak banget tuh Gak bisa hitung Pake jati Sekarang masih banyak aja Banyak Markos punya WMO Sekarang Ada WBIC Terus Ada MBI Oh iya Itu Jadi banyak Jadi 4 Ada lagi Yang lain Moetai Gak tau dah Adi kan informasinya Lebih tau Berarti cuman 4 ya Yang amatir 1 Pro 3 nih Di Indonesia Yang udah masuk Kalau WMO Kita ketiga unsur ada Jadi kita ada Di akte pendirian itu Kita ada amatir Terus Pro am Sama Profesional Om Aku juga penasaran dong Sebenernya Ceritain dong Om dilema-dilemanya Waktu dulu tuh Kenapa PBMI Sama Tim-tim yang PBMI Berarti kan yang amatir Pada jaman dulu Terus yang Profesional Ini kenapa Bagikan air Sama minyak Gak bisa nyatu Jadi sebenernya Dulu Franz juga Aku Terus Dodi Karya Itu udah sempet Meeting di Kony Pusat ya Mengenai PBMI ini Tapi memang Tidak Sepemikiran Dan tidak Sama visi Dan misinya ya Secara Hati kan lebih penting Ini di urusan Hati ini lebih penting Kalau kita Tujuan kita Memajukan Atlet Tapi yang satu lagi Tujuannya untuk Memajukan Anggaran Nah jadi Urusan seperti itu Agak beda dengan kita Makanya akhirnya Kita fokusnya Lebih ke MPI Waktu itu Dan itu sangat Dibenci Dan waktu itu Si Pak S ini Masih posisinya Sebagai ketua hariannya Dulu kan sempet Ada kayak gini Misalkan kita Atlet profesional Muay Thai nih Kalau main di Amatir Muay Thai Di blacklist Gak boleh main di Pro lagi Terus sebaliknya juga Yang amatir Kalau main di pro Di blacklist Gak boleh main di amatir lagi Saling blacklist Blacklisan gitu Iya Karena memang Di Organisasi Yang amatir ini Sampai Ada aturannya Di ADIRT itu ada loh Dan itu jelas Bagi Petarung yang Sudah main Di MPI Tidak boleh Sesaklak itu Keras Soalnya kita Sampai adu Argumen dulu Di kantor Koni itu Sama Si Pak S Ini kan Maksudnya Kalau MMA Itu kan Maksudnya Mulai berkembangnya Kan baru-baru ini Makanya bisa lahir Jika Sarangi Karena dia Komit nih Kontinu nih Selama 8 tahun ini Kan bikin event Tiap bulan gitu Nah Muay Thai Ini kan sebenarnya Dari negara Udah support loh MMA ini Dari negara Gak ada support Terus tau Adium Nah Sekarang udah ada ITKA kan Baru-baru ini dong MMA amatir Sekarang baru disupport Pemerintah baru-baru ini Tapi kalau Muay Thai kan Sudah dari dulu Disupport sama pemerintah gitu Tapi kenapa Muay Thai Belum bisa melahirkan Jika Sarangi pada Waktu itu Kalau bisa dikatakan lah Buah kaunya Indonesia Kenapa gak bisa muncul Sencaenya Indonesia Kenapa gak bisa muncul Sedangkan ini kan Muay Thai udah lama banget Masuk Indonesia gitu Lama Apa yang menyebabkan Salah langkah Salah langkah Kalau menurut gue Salah langkah Gini loh Kalau di MMA kan Kebanyakan Atau mayoritas Orang yang terlibat Memang orang-orang Yang suka olahraga tersebut Ya kan Kayak Om Francino Max Martino Memang orang yang udah Suka olahraga MMA Tersebut Yang udah terjun Expert Ya Expert di bidangnya Salah langkahnya Di Muay Thai dulu Kita melibatkan Orang yang tidak Expert sebenernya Ternyata itu jadi Bumerang Ini jawabannya Kalau menurut Ini bahasa Bali Ini jawabannya Itu dah Itu sudah Jadi Persepsiku seperti itu Jadi karena Yang gak expert ini Seperti Pak S Memang bukan expert Dalam Muay Thai Dan sekarang juga Kita lihat banyak kok Di provinsi-provinsi lain Sebagai ketua Peng Prof ini Mereka bukan expert Di bidang Muay Thai Atau paling gak Mereka Mungkin fightnya aja Gak tau Muay Thai Aturannya seperti apa Gitu Jadi masih yang Terus ngapain ngurusin Muay Thai Kalau gak ngerti Kan ada anggar Oh Siap 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 Ups Fit Nanti gituin Fit Ini Bahaya ini Basing begini Om Mas Oke Oke Iya Karena kan Orang beda-beda Orang punya tujuan Beda-beda Ada orang yang Terjun Kedalam industri Olahraga Karena memang Suka olahraga tersebut Atau cabang olahraga tersebut Ada orang yang Terjun Karena ya Ada support Pemerintah Pahalian anggarannya Sih gak besar Sebenernya Cuman mungkin Orang-orang yang memang Gak ada kerjaan utama Terjun disitu Ya otomatis kan Kayaknya bisa Menutupi Buat dapur Gitu Kalau kayak kita kan Kita ada usaha Ya kan Justru uang usaha ini Kita Limpahkan lagi Buat atlet Gitu Karena kita percaya Karmanya Kedepannya akan ada Kok hasilnya buat kita Nah ngomong-ngomong karma nih Om Ini kita udah Berbicara Hati seorang pelatih Berarti Om kan Ngebina Atlet dari nol Nah ketika Atlet Om yang udah jadi nih Udah basic Udah mateng Udah Om udah ada Istilahnya udah Keliatan lah Prospek nih atlet Ada harapan lah disitu Om Tapi Nih atlet cabut nih Dari Om Perasaan Om gimana tuh Kecewa pasti ya Cuman keep going Awalnya sih kaget nih Jadi dulu kan Itu Petarung-petarung kan Ikut kita Akhirnya pergi dulu Ya kan Nurhumam aja dulu kan Pernah juga awalnya Mau itu di aku Egy Rosten juga kan Dulu pernah di aku Egy Rosten Cez Adi dulu Gitu Sampai sekarang masih Cez Masih Cez Jadi Aku disitu belajar Jadi memang Ternyata Atlet itu Gak bisa sepenuhnya Kita merasa memiliki Memang kita Gak boleh memiliki mereka Gitu Jadi Aku belajar I have to believe in karma Aku harus percaya sama karma Gitu Apa yang kita lakukan Baik Datangnya baik Pasti buat kita Gitu Jadi atlet ini udah Kita tulus aja Kita berikan yang terbaik Tanpa ada Harapan Timbal balik Tanpa ada pamrih Jadi kita bina Kita lakukan Satu saat dia pindah Ya silahkan Kita cari lagi yang lain Akan datang lagi Silih berganti Cuma fokusnya Untuk memajukan atlet Aku fokusnya itu aja Kalau kecewa pasti di Apalagi kayak Ada udah datang dari daerah Kita bina Kita Wah Sampai Menang ini Kita beri hand wrap Glove Kita kasih ini Full support lah Ya Tempat tinggal kita kasih Tiba-tiba Kucuk-kucuk Pindah Nah itu Pindahnya ke tempat Juga yang Menurut persepsi orang Camp tersebut Udah lama besar Tapi belum tentu Menciptakan Lokal hero Kecewa pasti di Kadang-kadang kita Cuma bedanya Dulu sama sekarang Aku mikirnya sekarang Kecewa cuma berapa jam paling Kalau dulu sampai kepikiran Tuh berminggu-minggu Kok bisa Ya begini Salah apa Salah apa Salah apa Itu kan tempat tinggal Gue kasih Kok mental juga Wah bingung Tapi lama-lama Oh ternyata memang Kita salah juga Kita mengharapkan Sesuatu Akhirnya makin Bertahun-tahun Aku makin belajar Jadi sekarang udah Atlet memang bagus Apa kita bina Dia keluar Ya silahkan Akan datang lagi terus Jangan berharap Sama manusia Berharap sama Tuhan Amin Itu paling bener Karena karma baiknya Selalu ke kita Apa yang kamu tabur Itu yang kamu tuwai Itu pasti Adi ngangkat ini Karena apa om Yang ngalamin ini Bukan om Marcos doang Pasti Banyak Pelatih-pelatih di luar sana Pasti banyak Mengalamin keresahan Itu juga Dan memang solusinya Yaudah Keep going Let it flow Let it flow Let it go Let it go Dan sekarang om Marcos Udah punya Sengshen sendiri WMO Itu gimana caranya Masukin WMO ke Indonesia Awalnya Kamu Kamu gerakan Untuk sengshen tersebut Berarti yang hasil Langsung dari Thailand Langsung Langsung mereka Jadi mereka minta aku Tapi aku ada persyaratan Jadi bukannya aku yang minta mereka Mereka punya persyaratan Aku bilang Selama WMO tidak melarang aku Bergabung di organisasi Muay Thai lain Aku oke Aku terima Makanya aku sebenarnya ada di mana-mana Jadi aku yang Sebagai ketua WMO Indonesia Aku ketua harian di WBC Muay Thai Indonesia juga Aku sebagai promotor di MPI Muay Thai Profesional Indonesia Dan aku juga sebagai ketua di Kabupaten Badung Di PBMI Jadi untuk 4 asosiasi ini aku di mana-mana Gitu Cuman syaratnya satu Aku gak boleh dilarang selama itu Untuk Muay Thai Indonesia Keren Keren lah keren Orang old school Tapi Cara berpikirnya New school nih Kan banyak belajar dari lu juga Dapet input Kalau soalnya orang jaman dulu tuh Lebih ke Aku udah satu-satu Udah gitu Lebih idealis Idealis jaman dulu bener Dan itu sempat muncul juga Dari Salah satu yang nawarin aku juga Untuk posisi di Asosiasi Muay Thai lain Tapi kan gak bisa gitu Kos Kalau kamu kan Dalam satu perusahaan Gak bisa dong Jadi direktur di perusahaan ini Jadi direktur juga di perusahaan ini Baru jualannya sama lagi Iya Ini jual sama lagi Produknya sama lagi Kalau direktur kan dapet gaji Kalau di asosiasi kan gak ada gaji Dapet apa om? Ya kan loyalitas Loyalitas Dan aku melihat Nah ini Ini juburnya om Bukan Bukan suatu persaingan Inilah yang Yang kadang tuh Pikiran orang Dulu itu Agak berbeda disitu Pertanyaannya jadi gini om Ketika jadi ketua Sengshen itu Dapet apa sih om? Itu pertanyaannya om Gak dapet apa-apa di Justru-justru malah kita berkorban Ya Menjadi ketua umum Dalam satu organisasi olahraga itu Harus orang gila Gila dalam arti positif ya Ya kan bukan gila beneran Gila dalam arti positif Dalam arti ya memang harus rela berkorban Untuk olahraga tersebut Bullshit Kalau meskipun dapet anggaran dari pemerintah Dapet dana support dari sponsor Itu bisa untung bullshit Menurut aku Memang harus pengorbanan Jadi harus murni loyalitas Makanya kalau dari Sengshen luar itu Nawarin aku ke WMO Ngelarang aku Aku gak digajian sama kalian Aku harus berkorban disini Ngapain dilarang-larang ke sengshen lain juga Gak setuju aku Yang di luar negeri sana kompetitor Silahkan Di Indonesia justru kita harus cari selah Kan bagus nih Punya atlet kita nih Atlet Muay Thai nih Bisa ikut event WBC Bisa ikut event internasional WMO Oh nanti bisa ikut kejuaraan nanti di Yang IFMA yang multi defense Seperti SEA Games Kan harusnya seperti itu Atlet itu jadi banyak kerjaan Jam terbangnya juga banyak Atlet itu punya tujuan jadi Bukannya malah jadi kompetitor gitu loh Ini aku nih asosiasi ini Ini aku nih Gak akan maju olahraga di Indonesia Bener Sebulan lalu aku kedatengan agent Cina Jadi dia agent khusus masukin fighter Yang internasional di Cina Untuk fight K1 sama Muay Thai Ngobrol aku nih Dia minta fighter Indonesia 4 orang Aku bilang wah belum siap kalau ke Cina Dia bilang di Cina Kalau lagi musim summer ya Lagi bukan musim hujan Kita 30 hari ada 30 kali event Makanya petarung-petarung Cina sekarang Jepang Itu luar biasa Karena mereka punya wadah Jam terbang terus Kalau kita yang bertarung pengurus terus Yang bertarung gitu Aku bilang sama yang agent Cina ini Wah kita disini loh Setahun paling 2 kali Ya paling syukur-syukur bisa 4 kali maksimal Begitu orang Cinanya Ini apa yang bisa membuat mereka bikin event rutin Sedangkan kita tidak om Gak ruwet jawabannya di Mereka negara Cina itu secara birokrasi Apa pengurusnya gak ruwet Adi seneng sama Muay Thai Mau bikin event silahkan Gak dia buat ruwet Dipermudah semua Makanya event itu dalam 30 hari bisa 30 kali Tapi seluruh Cina ya Dalam arti kayak Indonesia nih Kita punya berapa provinsi Tiap provinsi kalau tiap hari bikin event Satu-satu-satu sebulan sekali aja 30 event pasti bisa Dalam satu bulan Apa fighter kita gak bisa punya JK Saragi-JK Saragi berikutnya Pasti bisa Ini JK Saragi pun jadi Ini karena dia juga gak pilih-pilih event Apapun diambil JK ini Pencadur desikat Boxing desikat Karena atlet itu betul jam terbang ya kan Iya Logis Logik Iya 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 Solusi loh ini sebenarnya Buat ngelahirin champion-champion baru Makanya sebenarnya pengurus-pengurus Promotor Siapapun yang berkecimpung Dalam event-event Combat ya Keluarga Gak usah dibuat ruwet lah Sanktion-sanktion Gak usah dibuat ruwet juga Gitu Kayak kita di WMO Indonesia Gak kita buat ruwet Kita legalitas apakah udah komplit Semuanya kan Ada yang mau bikin event kita support Mereka ngundang ketua umumnya Kalau bisa ketua umumnya udah Kayak gue Ini mau bikin event di Surabaya nanti Akhir Agustus Perangkat-perangkat Ini udah Birokrasinya ruwet Gak ada dana support lagi Ya ampun Udah gak disupport Dibuat ruwet Gimana Pusing nih Akhirnya orang bikin event kapok Gitu Kalau orang rugi Wajar ya Pasti awal-awal kita Contoh aku juga dalam posisi promotor juga Ya kan Summer fight Aku bikin event Rugi wajar Tapi kalau gak ruwet Pasti aku keep going Ini kan udah 13 kali bikin event Ada pernah untung atau Rugi semua um 13 kali loh Kalau secara keuangan ya rugi Rugi Belum ada untung Sekalipun Iya Sekalipun Sekalipun belum ada Oh kayak Kalau yang amatir nutup ya Amatir Kan beberapa bikin amatir tuh Di camp sendiri Jadi kita jual tiket 50 ribu Karena kan fighter amatir Gak dibuat Tapi selama event pro Profesional Kita buat Belum pernah untung Belum pernah untung Iya Jadi kalau om Marcos ini kan Sebagai promotor Kacamatanya kan pasti Udah tau nih Apa yang dibikin Apa yang dikerjakan Yang masuk sekian Yang keluar sekian Kalau om Marcos Ngeliat di Indonesia Event-event pro Itu Untung apa rugi om Saat ini Event-event yang ada Mayoritas pasti rugi Kalau menurut aku ya Mayoritas pasti rugi Kecuali mereka udah ada sponsor Tetap Sponsor super Tapi sponsor juga sekarang Larinya Gimana Ini juga aku Bingungnya gini loh Kalau yang pure Olahraga Pure fightnya Bener-bener fighter Atau atlet Itu kuenya Belum sedap Dilihat sponsor Gak tau kenapa Gitu Jadi otomatis kita harus Berkorban terus disitu Makanya kita rugi Tapi aku tetap akan konsisten Mungkin ya polanya Tapi kalau yang Event-event entertain Kan sponsor berani Cepet Orang yang main Orang-orang terkenal Kalau fighter kan Ya bagusnya sih Sekarang kita udah punya Fighter-fighter terkenal ya Tapi aku mau mainin Konsep itu juga Nanti ke depannya Jadi fighter-fighter Yang followersnya Bagus Gitu Tapi real fighter Kita mainkan Muay Thai Berarti Kalau ngomongin Jadi yang followersnya Bagus Itu berarti Fighter ini Perlu juga dong Nge-branding diri Kalau zaman sekarang Sangat perlu Gitu Karena gue juga bilang Ke fighter-fighter Yang gue bina ya Di Muay Thai Kalian itu Gak boleh malu-malu Sekarang Karena zaman itu Udah beda Di sekarang Zaman dulu Ya memang Lo karena fight bagus Orang respect Orang mau nonton Gitu Tapi akhirnya Apa Coba kita lihat fighter-fighter Thailand Banyak yang bagus-bagus Ya kan Ada sekarang yang terkenal Kan cuman Bawa kamu sama Sanceng Zaman dulu Zaman dulu Yang lainnya Mana Kayak Anwat Kyo Samrit Di kampungnya dia sekarang Apa Kalau bahasa Batak itu Mandodos gitu Kelapa sawit tuh Iya Di Thailand dia kerjanya gitu sekarang Kenapa begitu Kenapa dia bisa Berakhir seperti itu Karena Karena gak ngikutin zaman sekarang Ah Gak adep Iya Bawa kau Sanceng Saya kan ngikutin Iya Bener Bener Secara konten mereka Juta followers apa Mereka yang bisa ngejual sekarang Bikin seminar Orang hadir Karena udah terkenal Iya Anwat Kyo Samrit Aku juga gak tau siapa Orang gue Orang jaman gue yang tau Yang seneng Anwat Kyo Samrit Bagus The Golden Hand dulu Tapi gak ada yang tau Iya Iya Nah jadi fighter-fighter yang didimu Itu gue gak sunjuk Begitu Lo mau kayak Seperti mereka Jangan seperti begitu Jadi jangan malu-malu Bikin story latihan Karena orang Pengen ngeliat kalian Iya Nah jadi menurut gue Kembali ke pertanyaan tadi Sangat perlu sekarang Jadi kalo Lo mau Jadi seorang fighter Fokus juga Sosial medianya Karena sosial media itu It's a power man now Catri Siti Otong bilang gitu Power of social media Jadi ya itu memang Power promosi diri lo Itu investasi lo Gratis sebagai fighter Ya udah Om Ini juga kalo ngeliat Muaytai Pas ngomongin Catri tadi ya Jadi Sekalian nih Gue bawa kesitu Kalo Muaytai ini kan Di luar negeri Setau adi lagi Booming-boomingnya nih Lagi kenceng di Nah tapi di Indonesia Kebalikannya om Tenggelam om Ya Apa yang begini tuh Sebenernya bukan tenggelam Belum mulai booming Karena kenapa Kita negara mulai maju Tapi dalam sesuatu hal Kita selalu terbelakang Ya kan Jack Paul udah bikin Konsep tinju yang seperti itu Dari dulu Kita baru mulai nih Sekarang booming-boomingnya Ya kan Mainin influencer Mainin celebrity Gitu Dan gue yakin Wan sekarang Catri udah fokus kan Bikin Wan Lumpini Iya Udah jadi base campnya tuh Lumpini tuh udah jadi base campnya One championship nih Iya bro Pas kita kesana kemarin Karena One of the most One of the best Striking Combat Muaytai Iya Salah satunya Muaytai Yang terbaik Entertain bro Sekarang juga Catri udah Bikin event MMA Udah jarang Fokusnya ke Muaytai Ya karena memang Kalau bersaing sama UFC Dia berat juga Ada aspek bisnisnya Ada yang bisa dimunculkan Juga sama dia Kalau dia bertahan Difokusin MMA Gak akan bisa Ngelawan UFC Tapi kalau dia Berputar haluan Fokusin ke Muaytai Itu akan bisa jadi Big man It's gonna be big Sekarang dia latihan aja Muaytai postingannya Tadi kan juga ngomong-ngomong Fighter harus Melek social media Bisa ngebranding diri Tapi bukankah Itu tugas Seorang promotor juga om Untuk ngebranding Fighter-fighternya Kalau fighternya Udah terkenal Punya manajemen Dan punya uang Bisa Begitu di Kalau masih baru Muncul Kan harus sendiri Handle social medianya Contohnya kayak Catri kan Siapa yang kenal Roteng Siapa yang kenal Stamp Firetech Ini kan gara-gara One Championship Mereka terkenal Berarti kan Sebenarnya Juga harus ada Apa ya Punya andil Sebuah Kepromotoran Untuk Membumingkan Atletnya Kalau gue liat Harus Win-win solution Harus ada Take and give-nya juga Jadi kedua Bedanya begini Kalau kayak One Champion Atau UFC Mereka Eventnya yang udah Terkenal Udah gede Duluan eventnya Jadi otomatis Mereka bisa Membuat Atletnya itu Terkenal Itu yang dilakukan One Pride dulu One Pride kan udah Naik dulu nih Baru dia buat Atletnya terkenal Tapi kalau sekarang Event-event Yang lain Yang masih kecil Dia gak bisa Gak bisa naik Tapi strategi Dia memainkan Fighter yang Followers banyak Itu bisa Men-support juga Sama dia Bisa nyusul lah ya Iya gitu Jadi gue ngeliat Harus ada Win-win solutionnya nih Tergantung Mana nih Tapi kalau kayak Event udah Sekelas One Champion UFC Atau One Pride Dia yang melahirkan Dia melahirkan Atlet-atlet itu Jadi Jadi selebriti Bukan selebriti Untuk fine gitu Selebriti fighter ya Maksudnya Fighter Tapi ya famous Jadi selebriti Jadi dari fighter ini Lahir jadi selebriti Dulu One Pride Banyak lahirin Tapi kalau sekarang Gak tau agak Perlu dilahirkan lagi Gitu Kayak Adi Desain book kan Dari One Pride One Champion Mulai ini paling males gue Kalau males begini Paling males gue Paling males gue Kalau begini Seru Seru Nah ini kan Dengar-dengar juga Om Markus Mau pindah nih Demuaitai udah Rame nih Gue liat Kemarin disana Yang latihan banyak Kenapa pindah Yang pertama Ya kan Itu kan Tanahnya sewa Aku dulu 15 tahun Jadi Di awal Di awal tahun 2026 Udah abis Sewa tanahnya Dan aku gak mau perpanjang Kebetulan waktu Pas pandemik Kemarin ada Beli beberapa tanah Gue serang balik Kecil-kecil Kecil-kecil Di daerah tabanan Udah bisa beli tanah sendiri Pindah gitu Dan memang waktu itu Harganya masih Pas covid kan Apalagi di daerah Countryside Daerah yang pinggiran Kan lebih murah Nah jadi timingnya Pas waktu itu Jadi aku invest Ke arah sana Kalau sewa kan Ini om ya Bayan sewa ya Iya Dan juga Harganya udah tinggi Tapi yang buat Camp sih masih sewa Juga di 20 tahun Yang di tabanan Yang buat rumah Ada beberapa Yang udah aku beli Gitu Karena memang harganya Masih oke lah Kalau yang disini Kayaknya udah terlalu tinggi Investasi terlalu tinggi Yaudah aku Lebih pindah ke pinggiran Nah itu yang pertama Yang kedua Lebih ke tenangan hati lah Orang makin tambah umur Pengennya di daerah Di kampung Adi aja kan gitu Gue tadi ke rumahnya Adi udah mau tanem pohon ini Pohon ini Kan gitu Biasanya orang makin tambah umur Gitu Makin pengennya ketenangan Kesibukannya tuh lebih Taneman Ayam Kayaknya sih lebih seperti itu ya Maksudnya Gue pindah ke tabanan Alasan gue ya Memang Dan kebetulan Campnya itu Walking distance ke pantai 250 meter dari pantai Dan Juga Daerah kerobokan Yang gue tinggal sekarang Atau Bali Selatan Kita sebut ya Berarti Kuta Seminyak Kerobokan Canggu Kayak Jakarta Di macetnya Iya Iya Ngeri Nah sekarang Adi juga ngeliat fenomena Di Bali itu Muncul Camp-camp Baru Banyak drama Ngeri Ya Adi sendiri udah liat kan Camp itu bisa Tinggal nyebrang Camp lain Belakangnya Ada camp lain Ada camp Depannya lagi Di belakangnya lagi Jadi kayak zaman Jakarta dulu Ya kan Trainer lobby member Buka camp Nah itu baru terjadi Di Bali Kemarin-kemarin gue kan Sempet ngobrol sama Teo Ya kan Teodorus Ginting gitu Wah Zaman kita di Jakarta dulu Terulang ya Sekarang disini gitu Trainer lobby member Udah Buka camp Gitu Makanya makin banyak Tapi banyaknya itu Lebih spesifik Ke daerah Tertentu Canggu Canggu Wah Makanya gue udah Gue menghindar lah Dari situ Kan kerobokan Canggu Mendingan lebih ke pinggiran Lebih tenang Karena kalau terlalu mepet Juga bakal banyak drama Pasti Selain macet Banyak drama Orang tua gak suka drama Orang tua gak suka drama Gitu Tapi itu Bukannya banyak camp itu Justru Menambah Animo Bule-bule Untuk Datang ke Bali Jadi kayak Kalau di Thailand Kan ada Phuket Disana sentralnya Mixed Martial Art Ngumpul disana Contohnya kayak yang Tiger Muayta itu kan Satu jalan Jembelah diri semua Pas tadi kesana Jadi bingung Melantian dimana Nah Sekarang di Bali Apakah Akan seperti itu Juga Bali itu Akan jadi Phuketnya Indonesia Kalau gue bilang Para investor Yang mau buka camp Silahkan buka Tapi lebih menyebar lah Lebih sentuh ke Countryside lain gitu Jangan satu daerah Satu daerah Jadi drama bro Satu daerah mereka Bikin camp Bikin camp Tiap camp ini Pada bikin event juga Bagaimana Sampai sama ini Seandainya Bapak masih hidup Betapa bangganya Om Tapi Sebelum dia meninggal Gue udah sempet Bikin puas ya Maksudnya Di saat Sebelum meninggal itu Dia kan seumur hidup Gak pernah makan Di restoran Ini jadi flashback Sorry gue Jadi agak Ini juga dikit Jadi pertama Gue ngelatih Private itu Personal trainer Gue punya penghasilan Cukup lah Pertama kali Gue ajak dia Ke daerah Ancol Gue suruh dia Pilih restoran mana Yang paling mahal Makan disitu Sampai dia pake batik Dan gue Ngerasa dia Paling bahagia disitu